Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, sepanjang hari Tuhan telah menjaga kami Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kembali kami bersama-sama Tuhan, kami mau kembali lagi belajar alam kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus, kamu mau membuka hati kami ya Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus, boleh mengubahkan setiap hidup kami ya Tuhan, bahkan Tuhan Yesus firman-Mu boleh menguatkan iman percaya kami ya Tuhan Yesus, Tuhan pakai Bung Semi ya Tuhan, engkau urapi dia Tuhan Yesus, sehingga Tuhan apa yang dia sampaikan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan, dana maung boleh dikemuliakan ya Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati seluruh teman-teman kami ya Tuhan, untuk mereka boleh mengambil bagian Tuhan di dalam BS kami malam hari ini ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami akan mulai BS kami Tuhan, hanya di dalam minggu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat malam semuanya, kita akan bahas kisah 25 sama kisah 26, saya akan bacakan kisah 25 ya, ini sampai 27 Pih, saya baca dari ayat 1 sampai 27 ya, Paulus menemukan Festus naik banding kepada Kaisar, tiga hari sesudah tiba di provinsi itu berangkatlah Festus dari Kaisar ya ke Yerusalem, di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus, kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisaria dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwawenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus diinggal tidak lebih daripada delapan atau sepuluh hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisaria, pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengumumkakan bahwa mengumumkakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya, Paulus membela diri katanya, aku sedikitpun tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat, orang Yahudi maupun terhadap baik Allah atau terhadap Kaisar. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus katanya, Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana dihadapanku tentang perkara ini? Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan di sinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar sedikitpun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi, jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorangpun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Paulus dihadapan Agripa dan Bernike. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisaria untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ. Festus memaparkan perkara Paulus kepada Raja itu katanya. Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Jerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap kebetulan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka tidak berseris dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Kata Agripa kepada Festus, aku ingin mendengar orang itu sendiri jawab Festus, besok engkau akan mendengar dia. Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan. Dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami. Lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati dan karena ia naik banding kepada Kaisar. Aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepada Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Terima kasih. Udah teriak-teriak, totanya di-mute. Paulus dihadapan Festus. Pemeriksaan kedua dari tiga pemeriksaan dihadapan penguasa di Kaisaria diadakan lebih singkat. Hanya difokuskan pada keinginan orang-orang Yahudi untuk membawa Paulus ke Yerusalem dan permohonannya ke Roma. Hal ini menentukan bagian akhir dari peristiwa-peristiwa yang dilaporkan dalam kisah para rasul. Di Yerusalem, keluhan orang-orang Yahudi muka yang menentang Kulus belum cukup untuk mengirimnya atau dialihkan ke Yerusalem. Begitu juga dalam persiapan mereka untuk menyerangnya. Orang-orang Yahudi mengotot dengan membuat suatu keputusan melawan Felik. Namun hal itu sama sekali tidak berhasil. Dan mereka berharap melakukan sesuatu yang menguntungkan mereka, menugrah bagi mereka. Festus setuju, kita kembali membuka raih, tetapi sesuai dengan waktunya, bukan melihat timbangan menengahi tanpa sangat ayat 15 sampai 17. Hanya merupakan bahwa dakwaan yang serius tidak bisa diwujudkan dan Paulus juga mempunyai maksud yang jenis. Felik masih ingin memberi kelogaran kepada orang-orang Yahudi dan tidak berniat keputusan mengenai hal itu, menyangkut kepercayaan mereka sendiri. Kemungkinan Festus juga tidak menerangkan bahwa Paulus tidak bersah dalam keadaan yang sensitif. Demikian, usahanya untuk menunda pemeriksaan di Yerusalem yang tidak berterima bagi Paulus yang memperoleh orang pun yang berhak kepada orang-orang Yahudi. Hal ini ironis dalam nubu Agabus. Orang-orang Yahudi mau menunjuk Paulus ke tangan bangsa-bangsa ini. Kali orang menghajar Paulus dengan tangan mereka. Rupanya perga Roma mempunyai hak banding kepada Kaisar di dalam beberapa keadaan tertentu. Tetapi bagian-bagian dari peraturan rusuk dalam abad pertama menjadi subjek dari beberapa kontroversi. Kemungkinan, tugaskan, guna menghindari tanggung jawab akhir atas perkara tersebut. Paulus di Hesus dan Agripa. Pemeriksaan terakhir di Kaisaria lebih sedikit daripada yang di hadapan Hes Agripa. Pemeriksaan diadakan tanpa penuh dan tanpa ada kuasa untuk menghadapi keputusan meskipun bukan tanpa seoni. Raja dan Permaisnya Bernike datang untuk kunjungan kenegaraan kepada Vestantik. Adalah wajar biar kunjungan ini penting bagi Vestus dalam kain dengan orang-orang Yahudi untuk mengadakan percakapan dengan rakyat yang terkenal dan Yudaismanya. Lagi pula, menurut jabatannya, ia mempunyai kuasa untuk menghadapi Vestus sangat menarik pada penempat Agripa atas perkara Paulus itu. Sebab ia harus menuliskan sebuah laporan tentang narapidana itu dan ia mengakui saya tidak mengerti bagaimana pemeriksaan perkara itu. Tidak ada sesuatu yang pasti yang harus ketulis dengan memberikan penekanan atas kuatnya penentangan orang Yahudi kepada Paulus. Vestus yakin Paulus sudah melakukan sesuatu yang benar-benar mengerikan. Penjelasannya tentang pokok perselisihan yang aktual itu nyaris jadi bahan tertawaan karena kebingungannya. Tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup sidang pengadilan itu istimewa bersama semua pasukan dan orang-orang terkemuka dari kota itu. hadir juga Raja dan Permaisuri sidang yang jadi pepatah bagi pemerintah baru yang sekarang ini dilihat sebagai potret kesempatan. Pidato pendahuluan Vestus menambahkan sedikit keterangan pada pasal sebelumnya tetapi secara jelas menegaskan sifat emosional daripada pemimpin Yahudi yang berlawan Paulus. Sambil teriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama dan kesan Vestus sendiri tentang ketidakbersalahan Paulus namun ia perlu membuat laporan ke Roma mengenai Paulus sebagaimana laporan Lisias kepada pendahulunya Felik ia juga berharap tambahan pandangan dari keahlian Agripa. Oke cukup thank you. ya silahkan Bu. Ya puji Tuhan selamat malam semua kita kembali baik firman Tuhan kita belajar malam ini bagian pertama ini kita belajar tentang atau dari kisah para Rasul Fasal 25 Ya jika kita lihat buku ini maka dalam tiga pertemuan kita akan menyelesaikannya kisah para Rasul juga kita bagi perbab ya perpertemuan perbab maka kita akan selesai akhir Juni tanggal 1 Juli kita masuk ke kitab yang lain ya nanti kita sama-sama tentukan kalau sesuai rencana maka tanggal Kamis 1 Juli kita sudah masuk ke kitab yang lain yang kita pajari sama-sama puji Tuhan kita lihat kita lihat di sini Paulus dihadapan Gubernur Festus sebagai pengganti Gubernur Felix yang dipecat Kaisar Nero Festus hanya dua tahun bertugas itu berarti tahun 60 sampai tahun 62 terus dikatakan bahwa ia meninggal saat bertugas in office ya ketika menjabat meninggal ketika menjabat dan tidak banyak diketahui tentang sepak terjangnya selama jadi Gubernur namun ia diakini lebih adil dalam menjalani tugasnya daripada Felix ya satu hal kita belajar dari ayat 1 kita kan disana bahwa tiga hari saya sudah tiba di provinsi itu berangkatlah Festus dari Kaseria ke Yerusalem dari hal ini kita bisa belajar bahwa Festus tidak suka menunda-nunda ia langsung berusaha menyelesaikan permasalahan yang belum beres yang diwariskan oleh Felix baru tiga hari tiba di Kaseria ia segera mengadakan perjalanan dinas ke Yerusalem selanjutnya kita lihat setibanya Festus di Yerusalem kita kembali diingatkan tentang orang-orang Yahudi yang terus membenci semikian rupa Rasul Paulus bagi orang-orang ini Paulus tetap sosok yang harus segera dihilangkan dari muka bumi buku ini bilang dalam dua tahun tidak ada sama sekali perubahan sikap mereka terhadap Paulus mereka tetap ingin membunuh Paulus bahkan kalau kita sudah belajar kemarin kan Paulus sudah menyampaikan panjang lebar pembelaannya kita percaya juga Paulus sudah berdoa bagi mereka tetapi tetap mereka penuh kebencian terhadap Paulus dari ini kita bisa belajar bahwa kita pun harus siap dengan fakta bahwa banyak orang di sekitar kita tidak pernah berubah meskipun sudah kita nasihati dan mungkin doakan sekali lagi apa yang Paulus hadapi dalam fasal-fasal akhir kisah Paulus Rasul mengajarkan kita bahwa kita pun harus siap dengan fakta bahwa ada orang-orang di sekitar kita mungkin bahkan banyak yang tetap tidak berubah setelah bertahun-tahun kita kasih nasihat kita doakan tapi kiranya fakta tersebut jangan membuat kita menyerah jangan membuat kita putus asa untuk tidak lagi menjadi berkat bagi banyak orang dalam ayat 11-12 Paulus naik banding kepada Kaisar saat Paulus naik banding Festus sebenarnya dalam kondisi serba salah kalau ia membebaskan Paulus itu akan menyebabkan ketidakpuasan orang-orang Yahudi terhadap kepemimpinannya orang-orang Yahudi bisa melapor ke Kaisar Nero dan dia bisa diganti lagi tetapi tetapi jika ia menjatuhi hukuman ia memutus Paulus bersalah maka ia melanggar hukum Roma jadi ia Festus dalam kondisi serba salah karena itu permintaan Paulus untuk naik banding bisa dibilang jalan keluar yang terbaik bagi Festus setelah berkonsultasi dengan para penasehatnya Festus menyetujui permintaan Paulus untuk naik banding ya selanjutnya kita lihat Agripa Paulus di hadapan Raja Agripa Raja Herodes Agripa kedua merupakan cucu dari Herodes Agung Herodes Luhur ada yang bilang Herod the Great ini ya Herod the Great yang sering muncul dalam kisah Natal yang ingin membunuh bayi Yesus dan ia anak dari Agripa pertama yaitu Raja yang membunuh Jakobus menangkap Petrus menangkap pemimpin-pemimpin Kristen saat itu tapi kemudian oleh penghakiman Tuhan dibunuh oleh Tuhan itu kisahnya terdapat dalam pasal 12 kita sudah belajar juga kemarin ya sekali lagi Agripa kedua cucu dari Herodes Agung the Great Herod anak dari Agripa pertama Agripa kedua lahir tahun 27 menurut sejarah disini meninggal umur 73 berarti ya tahun 100 meninggal jadi mencapai usia tua dia meninggal tahun meninggal umur 73 tahun ia menjadi Raja Klasis King of Kalsis King of Kalsis tahun 48 itu berarti usianya 21 tahun ya di umur 21 tahun dia sudah memerintah sebagai Raja Kalsis dan terus memperluas kekuasaannya tapi sekali lagi kita belajar sebagaimana Herodes demikian pula keturunannya mereka semua Raja Boneka dari Kaisar Romawi Agripa tidak tidak se-hebat opanya tidak se-hebat kakeknya 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 itu sampai Judea Samaria Galilea itu dikuasai oleh kakeknya sedangkan Agripa kedua ini lebih menguasai daerah-daerah non-Yahudi populasi non-Yahudi sedangkan daerah-daerah pusat Hidaisme di Jerusalem dan sekitarnya itu tidak dikuasai oleh Agripa kedua kemudian yang unik adalah Lukas mencatat nama Bernike tadi Bernike itu siapa Bernike itu adik perempuan lebih muda satu tahun dari Agripa kedua menurut sejarah setelah suaminya meninggal suaminya yang juga pamannya her uncle her husband tapi juga her uncle meninggal maka Bernike tinggal sama Agripa kedua sebab itu dikatakan disini bukan eh sudah menjadi rahasia umum bagi orang-orang romawi saat itu bahwa Agripa dan Bernike menjalin hubungan inses ya hubungan saudara insensius resensif hubungan apa seks sesama darah ya ya di bagian akhir dari pembahasan fase 25 kita kembali diingatkan tentang penggenapan janji Tuhan Yesus kisah parasul 9 ayat 15 tetapi firman Tuhan kepadanya firman Tuhan kepadanya pergilah berarti ini kepada Nanias pergilah sebab orang ini Paulus sebab Paulus kisah parasul 9 ayat 15 sebab Paulus adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja ini penekanannya jadi saat Paulus menghadap Agripa itu sebenarnya sedang menggenapi janji Tuhan bahwa Paulus akan memberitakan namaku kepada raja-raja penggenapan kesapa rasul 9 ayat 15 iya Allah kita Allah yang tidak pernah ikar janji setiap janjinya digenapi baik dalam hidup Paulus kita percaya juga dalam hidup kita Allah kita Allah yang setia terhadap janjinya Tuhan Pak Wewe dipersilakan untuk pimpin diskusi ya ada teman-teman ada yang mau tanya kita mau tambahkan di bagian-bagian yang udah kita bahas tadi memang ada kalanya kita merasa apa ya kalau denger kayak seperti tadi seolah-olah seperti kita putus asa gitu ya kalau kita berdoa buat saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan Tuhan tapi melalui kebenaran firman Tuhan malam ini kembali apa yang mengingatkan kita tapi memang ada saat-saatnya yang seperti itu dan tidak membuat ya terutama sama saya lah sama Jenny supaya enggak jadi lemah kita terus sama-sama ya berdoa terus lah ya intinya yang membuka hati yang membawa pertobatan saya percaya Tuhan kita hanya alat ya berdoa dan berusaha yang pasti itu aja oke ini yang lain ya kalau enggak ada lanjut silahkan sama ini oke kita lanjut di kisah 26 ayat 1 sampai 32 saya minta Kamurni yang baca enggak apa-apa ya kak banyak oke makasih ayat 1 sampai berapa sampai habis ya 32 sampai habis ya ampun oke ya ampun pembelaan Paulus dihadapan Agripa kata Agripa kepada Paulus engkau diberi kesempatan untuk membela diri Paulus memberi syarat dengan tangannya lalu memberi pembelaannya seperti berikut ya Raja Agripa aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggung jawaban dihadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang parisi menurut mashab yang paling keras dalam agama kita dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun dan karena pengharapan itulah ya Raja Agripa aku dituduh orang-orang Yahudi mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret hal itu kulakukan juga di Yerusalem aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala tetapi aku juga tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik tiba-tiba ya Raja Agripa pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani saulus mengapa engkau menganiaya aku sukar bagimu menentang menendang kegalah rangsang tetapi aku menjawab siapa engkau Tuhan kata Tuhan akulah Yesus yang kau aniaya itu tapi sekarang bangunlah dan berdirilah aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan sebab itu ya Raja Agripa kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsik di Yerusalem dan di seluruh tanah Judea dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku dibait Allah dan mencoba membunuh aku tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain ajakan kepada Agripa untuk percaya sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya berkatalah Festus dengan suara keras engkau gila Paulus ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila tetapi Paulus menjawab aku tidak gila Festus aku tidak gila Festus yang mulia aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat Raja juga tahu tentang segala perkara ini sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadamu aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semua ini yang belum didengarnya karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil percayakan engkau Raja Agripa kepada para nabi aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka jawab Agripa hampir-hampir saja kuyakinkan aku menjadi orang Kristen kata Paulus aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku kecuali belenggu-belenggu ini lalu bangkitlah Raja dan Wali Negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka sementara mereka keluar mereka berkata seorang kepada yang lain orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara kata Agripa kepada Festus orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar oke kasih kak iya sama-sama sebagaimana dalam pidato dihadapan Felix pidato ini dimulai dengan pernyataan pendahuluan yang mengakui dan memuji pemimpin pengadilan pidato itu melanjutkan pembelaan atau pledoi yang ada dalam pasal dua-dua seperti dalam pledoi di mahkamah agama Paulus mempertahankan bahwa ia mengharapkan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan karena itulah ia didakwa yaitu pengharapan dan iman bahwa Allah membangkitkan orang mati bagian pertama dari penjelasan atas pengalaman bagian pertama dari penjelasan atas pengalaman Paulus pada jalan Damsik adalah sesuai dengan bagian-bagian di dalam pasal 9 dan 22 kecuali mengenai ucapan dalam cerita yang mengatakan bahwa Tuhan juga berkata kepada Paulus sukar pengalaman di jalan di jalan Damsik menunjukkan bahwa ia sesungguhnya selalu merasakan bahwa Yesus menjadi seorang yang mendukakan hatinya lalu Allah menunjukkan kepadanya apa yang sebenarnya hal yang mendukakan itu baik Lukas maupun Paulus sendiri telah mempersingkat bagian akhir ini akhir bagian akhir dari penjelasan itu tekanan dalam bagian cerita itu adalah firman Allah dan keinginan Paulus untuk mematuhinya kepad Tuhan pada visi tentang Yesus yang dibangkitkan oleh Allah dari kematian itulah sebabnya orang-orang Yahudi menangkap aku di baik Allah dan mencoba membunuh aku hubungan Injil dengan para nabi dan juga oleh Musa dipersingkat secara secara drastis karena pidato Paulus yang asli berisikan kutipan-kutipan dari kitab suci misalkan pidato dalam pasal 13 ayat 16 sampai 41 terutama ayat 33 sampai 41 ayat 17 ayat 3 dan menggunakan beberapa cara penafsiran para nabi yang kita tahu Paulus dapat melakukan hal itu maka Festus berseru ilmu yang banyak itu membuat engkau gila membuat semuanya mempunyai arti yang lebih dalam ini nyata dalam jawaban Paulus bahwa raja juga tahu tentang hal-hal ini dan pertanyaannya yang retorik percayakah engkau raja agribah kepada para nabi aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka pertanyaan agribah merupakan suatu usaha untuk menghindari menghindar dari Paulus dengan halus raja menjauh baik dengan menyangkal kepercayaan kepada nabi-nabi maupun menerima penjelasan Paulus tentang mereka Paulus menjawab bahwa entah cepat atau lambat ia memang berharap membuat tiap orang seperti dia kecuali belenggu-belenggu ini jauh dari memohon supaya bebas sebagaimana tiap orang yang hadir di sana ia justru menginginkan tiap orang menjadi seperti dia mereka yang hadir itu tidak dapat tidak terkesan dengan keberanian dan kearifan Paulus dalam mengambil hati Raja di dalam pembicaraan yang begitu hidup memang sesudah wawancara itu menjadi jelas dalam pikiran orang-orang penting itu mengenai ketidak bersalahan Paulus ironisnya adalah hanya karena Paulus naik banding kepada Kaisar yang membuatnya terbelenggu karena membebaskannya berarti merampas hak Kaisar untuk mengadili perkara itu bagaimanapun Paulus ingin pergi ke Roma dan Festus merasa senang tidak lagi bertanggung jawab untuk membebaskannya menurut pandangan para pemimpin Yahudi oke thank you kita lihat dulu ini saat kita belajar tentang Herodes ini banyak sumber ya dengan search di google aja banyak ya satu ini rubrik Kristen ini ada tentang Herodes juga ya saat kita kaitkan dengan pembelaan Paulus tadi khususnya di ayat 3 atau 4 tadi Paulus bilang terhadap terutama karena engkau tahu benar-benar ini kan perkataan Paulus kepada Agripa engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi jadi memang baik Herodes di grid terus anak cucunya itu mereka memahami adat-istiadat Yahudi nah kita belajar di sini dari search-search saya cari di internet kita bisa tahu bahwa Herodes itu bukan orang Yahudi benarnya Herodes itu campuran Edom dan Arab Edom itu keturunannya Esau tetapi menurut sejarah nenek buyutnya Herodes the Great Herodes Agung itu penganut Yudaismo jadi meskipun tidak termasuk suku Yehuda tetapi tetapi nenek buyutnya Herodes itu menganut atau memiliki agama Yudaismo tidak heran keturunannya pun mengerti benar-benar adat-istiadat Yahudi ya oke kembali ke buku kita oke khutbah atau pemilaan Paulus ini disusun semikian rupa dengan cermat dan disesuaikan dengan pendengarnya khususnya tadi ya Raja Agripa seorang Raja yang benar-benar mengerti adat-istiadat Yahudi jadi tentu berbeda pembelaan Paulus terhadap atau dihadapan Raja Agripa dengan dihadapan Felix ya kemudian kita lihat buku ini menjelaskan bahwa Paulus mengerti benar panggilan hidupnya sehingga meskipun diperhadapkan berkali-kali dengan pengadilan dengan tuntutan dengan intimidasi Paulus tidak mengeluh tidak komplain atau coba kompromi coba negosiasi dengan para pemegang kekuasaan yang ia lakukan dalam tiap-tiap persidangan ia memberitakan Injil Kristus sekali lagi Paulus seorang yang mengerti benar panggilan hidupnya cuci Tuhan ya kita lihat cepat saja et sampai tiga Paulus menyampaikan perhormatannya terhadap Agripa ayat 4-8 Paulus menceritakan latar belakang ke Yahudiannya bagaimana ia dididik sebagai seorang penganut Yudaisme yang sangat taat yang penuh hati all out menjalankan agamanya di ad 8 Paulus menyampaikan sebuah pertanyaan retorik mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati pertanyaan retorik yang berbau sindiran saya bisa sampaikan kata lain dari sindiran ini adalah bahwa Paulus ingin bilang kalau Festus dan orang-orang non-Yahudi gak heran gak percaya kebangkitan orang mati atau orang-orang saduki gak heran mereka gak percaya bahwa Allah Israel mampu membangkitkan orang mati tetapi orang-orang farisi orang-orang Yahudi pada umumnya masa iya sih gak bisa percaya bahwa Allah Israel sanggup membangkitkan orang mati sanggup membangkitkan Yesus itu kurang lebih pertanyaan retoriknya ya kemudian ayat 9 sampai 11 Paulus menceritakan masa lalu hidupnya bagaimana ia menyiksa para pengikut Kristus ayat 12 sampai 15 Paulus menceritakan pertobatannya 16 sampai 18 Paulus menjelaskan panggilan hidup yang Yesus percayakan baginya tugas yang Tuhannya berikan kepadanya ayat 19 sampai 23 Paulus mengisahkan garis besar bagaimana ia melayani sesuai dengan panggilan hidupnya ayat 24 sampai 32 Paulus memohon mengajak Agripa untuk juga percaya Yesus ya buku ini memberikan aplikasi dalam kita menjalani hidup sebagai saksi Kristus aplikasi berdasarkan kisah Pak Rasul 26 Pertama selalu memperlakukan dengan hormat atau respek orang-orang di luar iman Kristen Kedua menceritakan mengekspresikan seperti apa hidup kita dahulu bagaimana hidup kita sebelum lahir baru seperti apa hidup kita sebelum mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari pertama selalu penuh hormat pada orang-orang di luar iman seperti Tuhan Yesus ya terhadap orang-orang di luar kelompok agama penuh kasih tapi baru terhadap orang-orang farisi saduki imam-imam besar ahli taurat ia berlaku bisa dibilang keras tapi terhadap orang para pemungu cukai dan lain-lain orang-orang yang disebut saat itu digolongkan orang-orang berdosa Tuhan Yesus berlaku berbeda jauh terhadap para pemimpin agama saat itu dia sekali lagi mengajarkan kita sepertinya hal Paulus selalu memperlakukan dengan hormat dengan respek orang-orang di luar iman kedua menceritakan ekspresikan bagaimana hidup kita sebelum lahir baru ketiga selalu dalam perbincangan jaga maksud hati ini maksud hati kita tujuan hati kita selalu dijaga untuk mempermuliakan Kristus karena kalau tidak bisa-bisa saat kita ceritakan kisah hidup kita justru menjadi panggung untuk kita menyombongkan diri kita harus benar-benar jaga hati jaga pikiran agar maksud hati tujuan di pikiran selalu mempermuliakan Kristus bukan sedang mempertontonkan kehebatan diri not self semua bukan tentang kita semua tentang Kristus keempat share tentang perlunya injil bagi setiap manusia berdosa karena kita semua terlahir dalam keadaan berdosa seperti kemarin yang sudah saya share di grup BS tentang tanggapan terhadap pendeta Henny disampaikan oleh pendeta Joy Manik salah satu ilustrasi yang dia berikan adalah manusia itu manusia berdosa itu seperti satu liter air atau kita pengen lebih mudah menggambarkan aqua yang paling gede aqua satu galon berapa liter itu 19 liter aqua satu galon ilustrasinya manusia itu seperti aqua galon satu liter tetapi satu drop cyanida membuat satu galon air itu tercemar semua demikian pula manusia sebaik apapun sebanyak apapun mungkin hidup kita syarat penuh jenuh dengan kebaikan penuh banget ya dengan kebaikan tetapi kita terlahir dalam keadaan dosa jadi sebaik apapun orang pasti butuh juru selamat sehingga kita share the need for and the benefit of kebutuhan dan keuntungan manfaat dari injil kelima selalu ingat bahwa kematian dan kebangkitan kristus merupakan esensi atau bagian terpenting dari injil jadi saat yang lain-lain jadi esensi saat yang lain-lain di luar kematian dan kebangkitan kristus itu yang menjadi bagian yang digembar gemburkan terus maka orang akan bingung orang tidak bisa memahami dengan benar pinjil ya jika saya hubungkan dengan kemarin bahasan kita saya pribadi belajar pendeta-pendeta seperti ibu pendeta itu ya Henny kemudian pendeta Gilbert itu rata-rata mereka hotbannya moral ya aplikasi hidup sehari-hari tapi saya perhatikan sih jarang ya membawa dasar kita untuk hidup dalam moral tersebut ya esensi kristennya itu jarang tidak heran jika kita hanya mendengar mereka kita akan memiliki pemahaman bahwa kristen itu agama moral seperti agama-agama lain karena semua bisa dibilang semua agama itu memiliki moral yang luhur mengajarkan moral yang luhur jadi apabila kekristenan didominasi oleh pengajaran moral apabila khotbah-khotbah yang kita dengar didominasi dengan aplikasi hidup sehari-hari maka kita akan memahami kekristenan itu hanya sebagai agama moral sama seperti agama-agama lainnya tidak ada beda karena itu perlu ya ya ini termasuk dalam bagi sesi pertumbuhan rohani ya ya di awal-awal kita mengenal Tuhan tidak heran kita senang ya khotbah-khotbah seperti ini ya tapi semakin dalam kita mengenal kebenaran saya pribadi ya khotbah-khotbah John Piper John McActor Paul Wasser itulah yang benar-benar membawa saya kepada esensi kekristenan namun ya terus ya terus bertumbuh bagi saya menurut pengalaman saya itu terus bertumbuh tidak sampai cuma dengar khotbah-khotbah John Piper John McActor Paul Wasser terus dan lain-lain dan kawan-kawannya Arsif Sproul saya pribadi ya terus ya bertumbuh karena kita pun punya di Indonesia Esra Soro MYM Mel Atok kemudian Joy Manik banyak hamba-hamba Tuhan terus yang GBI Gbeon Surabaya itu Mel Atok itu bagus-bagus juga saya dengar tapi ada tahap dimana kita sudah saya pribadi ya sudah sampai tahap akitab gitu ya akitab dengan diperlengkapi buku-buku jadi saya terus terang sudah jarang dengar Esra Soro yang lain-lain sudah jarang dengar lebih tadi ya akitab dan dilengkapi buku-buku yang lebih cepat gitu ya mencari-cari bahannya lebih cepat di buku-buku kalau dengar khotbah kan kita terfokus pada apa yang dipaparkan oleh sepengkot bahkan tapi saat kita sudah sampai tahap apalagi kita sudah yang nyusun renungannya kita sudah seharusnya sampai tahap akitab menjadi patokan utama bahan renungan atau ayat-ayat renungan itu menjadi patokan utama kita belajar dari buku-buku tambahan gitu kan ya itu pengalaman saya sekali lagi itulah pertumbuhan rohaninya kita gak bisa menghakimi orang-orang yang mendengar tiap hari dengar geliber terus ya kita gak harus menghakimi kita hanya bisa nasihati kita beri masukan gak cukup gitu ya hanya segitu gak cukup gak cukup bisa bahkan kalau saat mereka ngajarin yang esensinya sesat bisa kacau malah kita harus juga kasih masukannya oke kira-kira bisa menambah wawasan kita sama-sama ya itu pengalaman saya pribadi mungkin nanti ada yang ingin memberi tambahan pengalaman hidupnya pertumbuhannya ya kemudian yang keenam mengandalkan roh kudus ketujuh minta respon yang pasti dari pendengar kedelapan siap menerima penolakan atau bahkan ejekan ya kalau soal ini saya dapat dicontoh di youtube-nya Ray Comfort ya ya ini living waters ini yang tengah namanya Ray Comfort ini bisa ini cara-cara dia menginjil ya dia cara memulai diskusi cara memulai penginjilan dengan membawa anjing pudel karena anjing pudel itu menarik orang orang akan bertanya-tanya orang akan ingin tahu nah ini anjing pudel ini ya ini si anjing pudel yang dibawa-bawa kemana-mana saat dia menginjil ya dia ratusan orang ini ya dia injil ya metodenya ya selalu ini dia selalu minta respon yang pasti dari pendengar selalu diakhir dengan percayakan kau terhadap kristus itu selalu dia tuh ya karena itu gak heran dia sering terima penolakan bahkan ejekan ya kita belajarnya dari beliau ke comfort menginjil ratusan orang kita mungkin beberapa orang saja tapi sama-sama kita meneladani pembelaan paulus di kisah parasul 26 ini oke bagian akhir ke sembilan adalah mendoakan berdoa bagi mereka yang sudah kita injili ya puji Tuhan silahkan Pak Wewe ya terima kasih Bu untuk layanannya malam ini saya percaya kita semua sudah diberkati menambah awasan kita ketahuan kita akan firman Tuhan banyak yang sudah kita dapat ya poin-poin yang sudah kita dapat mungkin ada teman-teman yang apa rindu lah ya berbagi tentang pengalaman hidup seperti tadi ya yang sudah disampaikan dipersilahkan kalau ada kalau ada hello 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 oh Kak Suci itu udah nonggu Kak Suci itu ayo Kak Suci bertanya lah penginjilan di guna Dharma Elin Agnes setah Bawu tapi masih mute mute yang lain dulu yang lain dulu terlalu banyak nih materinya hari ini ya, dalam ya dalam Lies ada lagi itu suci ada ci cuman ini aja kali ya apa ya awal-awal tadi yang di kisah 25 ya berat juga nih ya buat saya pribadi ya karena saya bacakan aja ya kita harus siap dengan fakta bahwa tiap orang atau ada orang di sekitar kita tidak pernah berubah setelah bertahun-tahun walaupun sudah didoakan ini berat juga nih ya buat saya pribadi nih makasih makasih Bung Semmi tapi kita harus tetap sabar dan terus berdoa ini jadi kekuatan saya malam ini puji Tuhan ya terus kalau tadi menggunakan apa tadi terakhir tadi ya anjing pudel ya untuk 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 menarik itu ya nanti saya mungkin pakai kembang kali ya itu benar benar cocok-cocok saya patah saya patah yang hitam itu kan saya baru berpikir tadi ini kan saya bahan saya kembang gitu ya gimana caranya temanya kembang tapi penginjilan berat juga ya bisa saya coba ya coba bisa pasti bisa pasti bisa ya itu aja makasih semuanya saya aja bisa kah pakai sepeda pakai sepeda udah berapa jiwa weh dimenangkan weh awal mulanya nemenin awal mulanya nemenin sambil bersama ada kesempatan masuk masuk ya gak pasti banyak kan sih teman-teman yang memang ceritanya teman-teman Kristen juga Katolik lah kayak gitu teman-teman yang jalan seperjalanan yang Kristen gitu jadi yang saya lihat mereka ya masih ya kalau saya kan apa di ya apa kesaksian ya jadi kesaksian lah ya jadi di saya kan ikut komunitas road bike depok jadi komunitas itu kan hari minggu pagi mereka tuh pasti ada apa ya yang mereka bersepeda bersama-sama gitu ya tiap minggu pagi dan udah lumayan banyak yang kenal sama saya tapi beberapa orang nanya kok om Freddy gak pernah ikut gitu jadi banyak yang nanya gitu tapi kalau Sabtu saya memang dinas gitu pasti gak pernah kalau minggu 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 itu saya tidak saya bilang karena saya ibadah gitu karena saya ke gereja tapi ada teman-teman yang walaupun dia Kristen dia minggu pagi pun tetap masih bisa ikut itu gitu jadi ada ya walaupun sedikit gitu ya saya sedikit sampaikan ke mereka bahwa yang gak memberhalakan hari minggu untuk ibadah dan satu harian full gitu enggak tapi saya lebih lagi belajar gitu untuk mengutamakan Tuhan setelah itu ya oke lah tapi kalau minggu pagi apalagi jam 6 gitu saya kan ibadah jam 7 sama jam 9 jadi gak akan keburu saya bilang gitu membuat mereka jadi apa sedikit banyak gitu boleh apa menghargai gitu ya hari minggu gitu tentang ibadah gitu saya sih lebih kesitu ada poin-poin tertentu yang bisa saya masuk atau kemana teman-teman seperjalanan gitu lagi jalan ada-ada saat-saat tertentu yang mereka bilang curhat lah tentang anaknya tentang pekerjaannya macem-macem lah saya cukup sedikit kontaktif bahwa tentang kriptus gitu ya intinya jadi semuanya saya boleh belajar dan balik lagi seperti yang tadi Bung Semi sampaikan bahwa kesaksian itu ya saya juga masih perlu belajar dan banyak belajar bahwa kita manusia kan berproses gitu ya kalau dulu memang kesaksian ujung-ujungnya ingin membanggakan tentang kesaksian itu walaupun awal-awalnya tentang pertolongan Tuhan tapi ujung-ujungnya membanggakan diri nanti juga saya juga masih belajar masih belajar jadi proses lah semua itu ya itu saya percaya firman dan roh kudus terus memproses saya secara pribadi supaya apa yang saya sampaikan ya benar-benar gitu untuk pemulihan kristus jadi ya dari sini juga saya banyak belajar dari BS belajar dari gereja saya banyak belajar ya intinya memang benar-benar balik lagi kepada firman Tuhan yang terus mendidik dan mengajar bahkan pekerjaan roh kudus terus mengingatkan gitu ya sama-sama mengingatkan terutama saya secara pribadi kalau memang ada hal-hal yang mulai melengkong di saat terus ingin dianggap hebat atau apa jadi terus mendidik gitu ya saya juga percaya teman-teman semua punya lah kesempatan walaupun itu kesempatannya kecil atau kecil atau tipis sekalipun saya percaya ada kesempatan-kesempatan dimana Tuhan kasih gitu ya buat kita untuk kita kolaborasi untuk kemuliaan kristus selanjutnya oke kembali lagi terima kasih untuk malam hari ini jujur saya sangat berkat berkati juga percaya teman-teman kamu berkati oke silahkan oke oke kita tutup BS malam ini nanti saya minta Agnes yang tutup dalam doa ya makasih semuanya yang sudah bergabung selamat menikah selamat menikah